Foresperson H.C. dan B.D.A. Bapak, dan B.A. Selamat malam. Biasanya dia Foresperson H.C. dan B.A. Bapak, selamat menikmati dan setengah peseruan yang kami temati. Menangkah, anak-anak ini memperlihatkan walau kooperasi peninggung bahwa bantuan keselamannya rapat pada siang hari ini. Bapak, menikmati berat yang dipoleh diberhatkan malah calonnya berharu saat B.A. Bantuan akunat politik memperlihatkan melakini oleh Bapak, Bayu, T.A. Bapak, Bapak, Bantuan akunat yang telah hadir pada ratat pada siang hari ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk produksi pemerintah yang telah hadir pada rapat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya memikirkan saya untuk mengucapkan menunjukkan kakak-kakak. Sehingga rekan dengan menggunakan batasa Indonesia. Berapa dilakukan secara fisik dan secara emang melalui aplikasi elektronik dan sistem tersebut fisik-fisik. Seorang alat-alatnya kemiseries berserang yang menuju keadaan kemiseries selaku ketua rapat. Berapa dilakukan secara di atas penyelitian yang menunggu kemiseries selaku ketua rapat. Tempin klik pada 30 Jun 2024 atau 16 waktu hidup di siarabري yang berat. Berapa tetap terlaksu atal jika di atas penyelitian adalah jauh selusaha dengan paksa waraham Akan berkira sesuai dengan pertempuran dalam adalan berhasil Menjadi perakuntan pembangunan Keputusan yang muntah dalam buahsatkan masyarakat untuk membuat Keputusan tidak tercapai Terima kasih Keputusan Terima kasih Keputusan 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 yang muntah dalam buahsat yang hadirkan secara fisik lakukan melakukan cara setanah itu saya akan melihat abisnya tidak mengeluarkan suara makhluk yang saya setuju akan tidak menghadap tangan dan mengurahkan anak bersuhannya kalau yang sering menteri yang merahakan maka dia tidak memberikan suara setuju atas musuh yang sering berbicara karena membelah-belah banyak-banyak percayaan yang akan dapat pada saat membutuhkan suara lakukan kalau masih berkaitan oleh penurutan sahabat untuk abstain atau membutuhkan suara tidak setuju yang akan dapat menghadapkan keputusan yang akan dapat tidak menghadap tangan harus menerahkan kata suaranya pasal membutuhkan suara pembutuh suaranya tidak jelas Pak suaranya tidak jelas dapat menghabiskan sel atau air potong yang akan dapat menghadapkan dengan cara sebelumnya berikut pembutuhkan suara berlangsung isi-kisai pada menung di greeting hall sepuluh live broadcasting pembutuhkan suara sumber setelah proyek melalui isi-kisai dan dialokasikan selama perang lebih setiap menunggu PLS-nya menghadap suara yang terlalu dengan RPS dan tidak mengeluarkan suara atau OPSK dan tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara suara yang berikan otak-otak saham atau kelasannya baik sejak perangkasi maupun elektronik atau membuat oleh Bukeru Administrasi Efek Perseruan berkata-kata diberkasi oleh Maknas selama berdapat umum yang independen terima tetapi menjawab kamu menerima akan memberikan kesempatan kepada pemudian saham untuk menyampaikan pertanyaan dan atau mendapat setiap tertulis sebanyak satu kali setiap satu agenda rapat yang telah dilahas bagi pemudian saham yang hanya secara posis dapat dilakukan dengan menurutkan pertanyaan secara tertulis dengan mengisi penulis pertanyaan yang terhendirikan pengangkatan berkata secara langsung dengan menurutkan penama dan antif sebuah wakilan berikan penulis pertanyaan kepada panitia pengembara pada saat membuat membuat kesempatan untuk pertanya dalam setiap menghapta secara rapat penulis pertanyaan secara elektron dapat menunjukkan pertanyaan dan mendapat melalui fitur chat pada kolom elektron corruption yang tersedia dalam layar penulis di isi kesih seruan berhak untuk tidak menjual pertanyaan yang tidak menjual penama pengembang saham dan cuma selanjutnya menuruti apal peperbukili setiap pengembang saham dekat menurutkan maksimal 3 penanyaan dan atau pendapat agar dapat lebih efektif dan efisien maka berhasil tanya jawab di setiap pagi merapat adalah maksimal 10 menit menurutkan informasikan protokol di papak dan membuat pengembang pengembang bersama sehingga rapor dengan berjalan dengan lain semakin maka persilahkan berhak pengembang apulah selaku komisaris di depan perseruan dan sebetulnya tempat dapat menjelah menunjuk oleh doang komisaris untuk dapat muka dan memulai rapat pada hari namun persilahkan berapa terima kasih Terima kasih. Sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 diundirkan Oma 15 dari POJK 04 dari 2020 dan pasal 18 ayat 18 diundirkan Oma. NPS diundirkan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Saya, Rukman Abdura, selaku komisaris independen, berseruah sesuai penunjukan Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan Dewan Komisaris nomor 003 dari GFP dari Dekom dari 5 Jumabi dari 2024. Terihal penunjukan pimpinan rapat umum pemegang saham tahunan titik depan panel Indonesia DBK tahun 2024 tanggal 26 Juni 2024 bertindak selaku pimpinan NPS. Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 15.1, ayat 15.4, dan ayat 15.12. Anggaran daftar perseruan dan perakuan otoritas jasa keuangan nomor 15 POJK dan 0.4 dari 2020. Teranjutnya disebut sebagai POJK 15 dari 2020. Tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebelum mengadakan rapat umum ini, perseruan telah melaksanakan. 1. Pemberitahuan rencana NPS kepada otoritas jasa keuangan dengan surat tanggal 9 Mei 2024 nomor 225 dari GFP dari DIR dari Minyarumari dari 2024. 2. Pengumuman mengenai akan dilaksanakannya, RUPES telah dipublikasi pada tanggal 20 Mei 2024 melalui situs web BUSA EPEC, situs web ASE, ASE, not CSE, dan situs web perseruan. 3. Pengumuman mengenai akan dilakukan dengan dipublikasikan pada tanggal 4 Mei 2024 melalui situs web BUSA EPEC, situs web ASE, situs web perseruan. 3. Pengumuman mengenai akan dilaksanakannya pada tanggal 20 Mei 2024 tentang rencana peninggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan telah terbuka mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan panggilaan RUPES telah dipenuhi sebagaimana pastinya. Dengan ini, selaku pimpinan RUPES, saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham lahunan PT Kipan Painan Indonesia Terdekat yang diadakan pada hari ini Rabu Tanggal 26 Juni 2024 dibuka dengan resmi pada kukul 14.18 menit waktu Indonesia Barat. Jumlah saham perseruan dan hak suara liasa sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 adalah jumlah 3.984.520.450.000 saham. Saya mempersilahkan Ibu Notaris untuk menyampaikan pada LPS mengenai jumlah dan persentase pemegang saham atau puasa pemegang saham yang hadir dalam rapat. Dalam LPS ini, silakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan RUPES, Bapak Pimpinan RUPES, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pasal 41 ayat 1, grup A POJK 15 Garis 2020 dan pasal 21 ayat 21.1, grup A, dan dasar perseruan. Dapat mempemegang saham dapat dilangsungkan jika dalam dapat mempemegang saham lebih dari 1 per 2 bagian Dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili Kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah volume yang lebih besar Ada pun dalam dapat mempemegang saham ini telah dikauh diri oleh para pemegang saham Atau kuasa para pemegang saham perseroan yang bersama-sama mewakili 2.512.089.089 saham Atau 63,0462 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan Sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 adalah sejumlah 3.984.520.457 saham Dengan demikian, kapat umat pemegang saat ini telah mempunyai ketentuan pasal 41 ayat 1 kurva POC Kalimagas Dari segi 2020 dan pasal 21 ayat 21.1 merupakan anggaran dasar perusahaan Kemudian dapat mempunyai ketentuan Terima kasih telah dikauh diri oleh para pemegang saham dan atau kuasa yang saya mewakili 63,046 persen Dari seluruh saham dengan hak suara yang saya yang telah dikeluarkan oleh perseroan Ceruan sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 adalah sejumlah 3.984.520.457 saham Dengan demikian, UPR ini tak untuk mengambil perusahaan yang tak dalam agenda RUPS ini Sebelum kita membicarakan agenda RUPS Saya mohon kepada Bapak-Ibu sekalian Untuk memperhatikan tata terbit RUPS yang telah dibatikan kepada Bapak-Ibu sekalian Sesuai ketentuan pasal 39 ayat 3 POC Kalimagas Dari 2020 dan pasal 19 ayat 19 Tiga anggaran dasar perseroan Sebelum memakuki pembahasan agenda RUPS Dapat saya informasikan bagian berikut Kondisi umum persewaan Pada tahun 2023 Dibirikan sejak matahari januari 1982 BP Kelipan Final Indonesia TBK Merupakan salah satu pusat pembiayaan tertua di Indonesia Dan telah dikenal oleh masyarakat luas Dengan produk utama adalah pembelian mobil Lalu mobil bekas dan alat berat Saat ini pemegang seamanyolitas perseroan adalah PT Bank Bank Indonesia TBK Sebesar 51,49 persen Dan sisanya dimiliki oleh publik Per-31 residen 2023 Total pembiayaan mencapai 8.294 miliar rupiah Total aset sebesar 9.911 miliar rupiah Dan lapar bersih Tahun berjalan 815 miliar rupiah Serta rasio NPR Yang masih terjaga di level 1,29 persen Dua Mekanisme pengambilan keputusan Keputusan dapat dilakukan dengan cara bersalah untuk mempakat Apabila bersalah untuk mempakat tidak mencapai Maka dilakukan Memuatkan suara dengan cara mengangkat tangan Bagi yang tidak setuju Dipersilakan untuk mengangkat tangan Dan notaris mencatat jumlah suara yang tidak setuju Dengan usulan keputusan NPR tersebut Kemudian dilanjutkan Bagi yang tidak mengeluarkan suara atau abstain Dipersilakan untuk mengangkat tangan Dan notaris mencatat jumlah suara yang aktif Dengan usulan keputusan NPR tersebut Sedangkan sisanya Yang tidak mengangkat tangan Dalam kedua tahap tersebut Dianggap menyatakan sejuruh Kemudian dilakukan Perhitungan suara oleh notaris 3. Tata cara menggunakan Pemegang saham untuk mengajikan pertanyaan dan atau pendapat Setelah selesai pembicaraan siapata acara NUPS Termasuk usul keputusan NUPS, pembicaraan UPS akan memberikan kesempatan Kepada para pemegang saham atau kuatannya Untuk mengajikan pertanyaan Pendapat, usul, atau saran Hanya dalam satu tahap Dan akan ditanggapi oleh pembicaraan UPS Atau pihak yang diunjuk oleh pembicaraan UPS Notaris akan mencatat pertanyaan Pendapat dan tanggapan atau jawaban dalam bersalah NUPS Apabila terdapat perubahan usul Usul keputusan NUPS Maka perubahan usul keputusan tersebut Akan dipertimbangkan oleh pimpinan NUPS Sesuai dengan ketentuan anggaran landasan yang berlaku Dan menyampaikan kepada NUPS Usul perubahan usul keputusan NUPS tersebut Untuk dimintakan persetujuan NUPS Pertama, mata acara NUPS Satu, persetujuan atas laporan tahunan perseruan Dan laporan tugas pengawasan Dewangan Komisaris Perseruan Serta mengesahkan laporan keuangan tahunan perseruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Dua, persetujuan atas rencana penggunaan laba Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Tiga, perubahan pengurus perseruan Empat, penetapan konotariu anggota Dewan Komisaris Perseruan Dan memberikan mobilan kepada Dewan Komisaris Perseruan Untuk menetapkan besarnya ganti dan penunjangan para anggota direksi perseruan Lima, penunjukan akuntan budi untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseruan Untuk tahun buku 2024 Bapak Ibu, para pemegang saham Selanjutnya, demi kelanjaran jalanan RPS Saya mempercayakan Bapak Pak Ganto, Ibu Doa Anggero Telah menggerak melupakan peseruan Untuk melanjutkan pembahasan dan pengambilan usaha Bapak Ganto, Ibu Doa Anggero Kami berjelakan Terima kasih Bapak Pembinaan RPS Kita mulai dengan mata acara pertama RPS Yaitu Persetujuan atas laporan tahunan perseruan Dan laporan tugas penawasan Dewan Komisaris Perseruan Serta pembahasan laporan keuangan tahunan perseruan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Kami persilakan Bapak Yahya Anwar Selatku dihubungkan perseruan Untuk menyampaikan laporan tahunan perseruan Dan pembahasan laporan keuangan tersebut Untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2023 Perseruan Mahish scent dan motor keuangan pemahaman keuangan yang disini Dengan bahwa Bagus apabila Dapat guess yang berakhir pada pen rosak Ini Kami abbiamo Kep Costco Dan Pemahaminya Yanag trucks Dan pembahasan usual Pemahaminya Danado Dano Kita Kita tenseruan Di Danada Ket что-si perasaan orang yang meningkat 0,25% dari manjana tahun 0,25% pasir-pasir bergaya di 11.3% dan 5.5% dan 15.2% dan 5.3% dari sisi aset perasaan orang yang meningkat perasaan orang yang meningkat bergaya di bergaya di bergaya dan yang bergaya di 1.5% jadi jadi bergaya di 91.1.5% tahun 22 ya di kesetakatan penyusul berpada 179 pesisien jelas kalau diberalui sesuai dengan prosesan kompleks tidak dapat berpada pesisien selanjutnya terlalu menggunakan kualitas besar untuk berpengar sesama dengan kudus dan untuk usaha Terima kasih. 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 Terima kasih.